Halo ide menu simple kita hari ini saya mau masak cumi disini bilangnya sotong ya kalau segede gini nah ini mau saya bersihkan dulu giginya bagian mulutnya kita keluarin hati-hati ini tajem dan keras juga nah ini udah keluar bagian kulit yang tipisnya itu mau saya kelupasin biar kelihatan bersih biasanya sotong kayak gini enaknya digoreng tepung tapi kali ini saya mau masak yang berbumbu aja nah ini kita iris iris jangan terlalu tebel jangan terlalu tipis juga ini setelah dicuci tadi jangan lupa ditambahin jeruk nipis atau asem asem jawa ini sudah selesai kita potong-potong nah untuk bumbunya simple banget ini saya pakai baceman bawang merah yang sudah diiris saya selalu punya stoknya jadi kalau masak enggak perlu repot miris-miris lagi saya kasih agak banyak sekitar tiga sendok kemudian baceman bawang putihnya juga sekitar satu sendok aja kemudian saya tambahkan serai yang sudah digebrek dua batang kemudian jahe kunyit dan yang terakhir ada daun jeruk bumbu-bumbunya kita tumis dulu sampai layu sampai wangi sampai keluar aroma wanginya kemudian saya tambahkan cabai rawit kering dan sedikit sauce tiram kemudian kita masukkan cuminya sotong ya kita masukkan sotongnya masak sotong enggak boleh terlalu lama karena alat kalau terlalu lama bisa gedein aja apinya pastikan udah matang aja bisa tambahkan garam diaduk-aduk kemudian tambahkan sedikit penyedap ini enggak ditambahkan air lagi tapi sotongnya mengeluarkan dan air sendiri kalau teman-teman mau bisa ditambahkan maizena biar sedikit kental nah ini udah selesai udah cukup matang bisa kita sajikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati